Desa Namang Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, salah satu daerah yang sukses mengelola potensi sumber daya alamnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Desa yang terkenal dengan hutan dan madu pelawannya ini, bahkan sukses menembus kancah internasional dan tergabung dalam jejaring desa ASEAN. Kesuksesan pemerintah desa Namang mengelola potensi desanya tanpa bergantung pada tambang timah, diapresiasi oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar. Dalam kunjungannya ke desa Namang, Abdul Halim berharap desa-desa lain baik di Bangka Blitung maupun Indonesia dapat mencontoh kesuksesan desa ini dalam mengelola sumber daya alamnya. Desa tambang itu banyak sekali di Indonesia, tapi tidak banyak yang mampu mewujudkan pelestarian lingkungan seperti desa Namang. Ini yang harus, poin yang harus kita munculkan di mana-mana, sehingga harapannya adalah semua desa tambang di Indonesia itu harus memiliki satu model pengembangan pertanian yang arahnya adalah pelestarian lingkungan. Bupati Al Gafir Rahman mengatakan akan terus mendukung perkembangan dan pembangunan desa Namang dan desa-desa lainnya di Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah hari ini Pak Menteri Termigrasi Desa Tertinggal juga sudah memberikan apresiasi kita bahwa bagaimana memanfaatkan dana desa untuk pengembangan ekonomi yang kreatif. Dan salah satu apa yang dilakukan oleh teman-teman desa Namang ini juga betul-betul bisa memanfaatkan dana desa untuk mengoptimalkan ekonomi masyarakat. Yang tadinya memang di sini ditemukan tima seharusnya dengan kondisi kedalaman tertentu tapi oleh Pak Kades dan beberapa masyarakat sepakat bahwa ini tak perlu digali timanya cukup ditanam dengan padi. Dan akhirnya ya ini seperti ini adanya dan Alhamdulillah juga tetap menghasilkan sesuatu yang bisa juga membantu masyarakat sekitar ini. Dalam kunjungannya ini, Menteri PDTT berkesempatan menyaksikan ritual adat Murok Jerami yang merupakan ritual ungkapan bentuk syukur masyarakat setempat atas hasil panen yang melimpah yang diberikan oleh sang pencipta. Diharapkan kemajuan pembangunan dan kearifan lokal di desa Namang saling beriringan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.